Hai, there you go, what's poppin' everybody, it's your boy, Carlo Lito, kid from Borneo So, macam biasa, kita tengah cek DM untuk kita buat konten dekat YouTube Orang bilang, you know how it is man, macam inilah saya dapet konten semua dari korang kan Saya baca DM dekat Instagram and then request yang paling banyak korang yang kena bagi Itulah yang kita bahas dekat YouTube, hai Jadi, kalau korang ada apa-apa isu yang korang mau kita bahas dekat channel ni Silah DM saya dekat Instagram Sebab orang bilang, I don't know, saya suka buat konten macam ni geng It's like a podcast, macam kita tengah buat podcast kan Tapi orang bilang, beramai-ramai, ha, macam tu Kan selalunya kalau podcast, ada guest and then ada beberapa orang dalam studio And then dorang bincangkan ataupun bercakap pasal sebuah isu kan So, konten ni pun macam tu juga, macam podcast Dia macam semi-podcast, ha, macam tu Dan kamu semua adalah tetamu undangan, hai Kan cool macam tu kan, sebab tu saya suka buat konten macam ni But anyway, jom kita cek DM Pelajar college maut di belah s**t di asrama Uy, apa nih? Dapuk pelajar tu dibuang pula dari tingkat 2 Kemudian dibawa masuk ke bilik dome Dipakaikan baju sekolah dan stokin seterusnya Dibiarkan sehingga warden datang cek seperti biasa Ini bukan kelakuan manusia normal Tapi syaitan yang terlepas Wait, that's crazy Cash pukul sehingga m*****i pelajar di asrama college vocational Lah datu men, ini disabah men Ini gak muka-muka men Bocil lagi wani men Tinggung muka-muka dorang nih Nah nih, nih Muka-muka santut pun sama bapak yang beli bang Berani dong buat beli men That's crazy men Apa mau jadi oh budak-budak zaman sekarang Macam mana kejadian ini boleh berlaku macam Tidak ada penghuni lain yang nampak Takkan tidak ada bunyi bising-bising Apapun, moga kejadian ini semakin membuka mata semua pihak Sedih sangat-sangat Yes, semoga dijauhkan dari anak-anak daripada That's crazy Pastu sudah dipukul, dihantar, pergi biliknya balik Pastu dorang kasih baju sekolah Siap-siap sekali stokin Supaya anda kantoi, meningkul sudah Bro Lepas mangsa itu meninggal dorang angkat lagi badan mangsa itu Lepas meningkul nih dorang kasih pakai baju lagi apa semua Supaya tidak kantoi Budak-budak Kids, my man This is crazy Padanlah, padanlah macam ini Padanlah, kena angkat Bagi hukuman gantung sampai m*****i Rugi, sumbat dalam penjara, kasih gantung terus Supaya popos binatang sebegini Saya faham kenapa ramai yang marah Of course, nyawa orang batu macam itu Lepas itu dorang beramai-ramai pula itu, man That's crazy, man Sekolah ini Sekolah ini pun, come on, man Fix your s**t, bro Sebagus kamu punya peraturan dekat sekolah, man Ada yang off, ada yang masih tidak sempurna Kalau macam ini There you go Berubah terus mood, guys Sorry, guys Sakit hati ini nampak macam ini, man Kurang ajarnya lah, bang Ini apa nih? Mau jadi taiko-taiko sekolah, kah? Man, listen I've been there, oke? Daging orang, man I've been there But then let me tell you this Tiada benda baik yang akan jadi pada kamu Kalau mau aca-aca macam ini Dengan umur-umur kamu yang macam ini Of course, kamu akan fikir Oh, jadi kepala gangster ini mesti cool Sebab ada geng-geng di belakang Wah, belah seorang tidak takut Man Time kamu ada umur sikit nanti Baru kamu nampak yang semua itu useless Trust me Sebab lepas dari sekolah nanti Orang tidak pandang semua itu Orang akan pandang status kau Kehidupan kau macam mana Itu yang orang pandang Potensi kau untuk bekerja Ataupun bina kau punya kehidupan Semua itu yang kena nilai nanti Jadi benda-benda taiko-taiko Yang kau buat dekat sekolah nih Apa benda semua itu Tidak makna di luar sana Kehidupan sekolah lain Kehidupan di luar sekolah lain Jadi sementara kau masih duduk Dalam sekolah, guys Kau atur kehidupan kau Startlah atur Apa yang kau mau buat Dalam kehidupan kau Selepas daripada sekolah Real talk, man Last-last hancur kehidupan kau Men tidaklah tuju Trust me Dan kepada sekolah-sekolah, man Especially yang asrama macam ini, man Berapa kali sudah benda-benda macam ini jadi Tolonglah fix that Ubah peraturan ke apa Berapa benda perketatkan lagi kah Berapa banyak sudah case asrama yang macam ini Semenanjung, Sabah Seluruh Malaysia begini Last-last, tidak ada yang mau pakai konsep asrama ini Kalau berterusan macam ini Trust me Condolence kepada keluarga mangsa And then rise in peace Untuk mangsa Kepada pelaku Please lah, man Pihak yang sepatutnya Berikan hukuman yang setimpal Dengan kelakuan dorang Sebab macam mana pun Ini bukan saja case membuli, man Ini case membulu Ini case besar, man Besar Tolong bagi pengajaran Untuk semua rakyat Malaysia Daripada case ini Cuma mana macam apa Sakit hati, bah dengar macam ini, kan Sebab budak lagi, bah Dorang berani buat macam ini Macam mana kalau dorang keluar dari sekolah sudah Ingat, man Kamu semua Kita semua Besar-besar manapun kepala kita Ada lagi yang lagi besar, alright Case macam ini ini Bagi saya tidak sepatutnya dipandang remeh oleh kerajaan Ataupun mana-mana pihak yang sepatutnya Sebab case macam ini, dia membunuh Dan berniat So, bagi saya benda ini berat Ayo, jangan pandang sebelah mata, oke I mean, that's crazy Kok lempar anak orang dari tingkat 2, man Kamu tunjuk apa? Kamu tunjuk something Kamu jadi apa? Kepala? Harap dorang dapatlah balasan yang setimpal dengan kelakuan dorang disana nanti And no, jangan cakap sama saya Carlo, dorang cuma budak No, nyawa budak yang dorang buat macam itu itu macam mana Kan? That's crazy, man Pajang sudah saya membebel I don't even know, man Tadi saya start video mood saya baik Sekarang nih, ay, man Tapi bagus juga lah Saya just mau share video ini untuk kamu semua Especially parents-parents di luar sana Yang tengok video saya ini Please, ambil video ini sebagai langkah berjaga-jaga Lepas ini, tolong elakkan mana yang sepatutnya Elakkan mana yang boleh Elakkan mana-mana yang perlu dielakkan Buat benda-benda simple macam check on your kids sometimes Tanya condition anak-anak korang Kalau nampak tanda-tanda yang dorang tidak oke dekat sekolah Jangan paksa tukar sekolah Ataupun bantu dia dapatkan situasi yang sebenar Team up dengan anak korang Selesaikan masalah cara yang sepatutnya Jangan lepas tangan, ay Check on your kids all the time Make sure dorang oke Especially yang duduk asrama macam ini Call dorang, tanya dorang Check keadaan dorang macam mana Kita semua ambil pengajaran daripada isu ini There you go, ay man Betukar mood kita teruskan But it is what it is man It's been your boy Carlo Lito Keep from Borneo Jumpa di next video Bye